Tuhan sudah atur ya Gak pernah oh Ini kayaknya mantap di hafal oke Eh tak taunya jadi lagu mantap Temuanya Mantapnya bukan main oke Puji Tuhan Jadi kita tahu bahwa Kalau ayat-ayat sudah menjadi lagu Bukankah lagu Lagu-lagu Waktu mereka keluar dari laton merah Menjadi ayat Alkitab di buku Masmur Itu dia Terima kasih mantap mantap Oke mari kita mulai Untuk beberapa Menit sisa Sebelum kita break untuk lunch Kita akan Lanjut Ke bagian ketiga Bagian satu Bagian kedua Lalu sekarang bagian ketiga Daripada pelajaran yang sama Sekarang kita akan kembali Ke dua murid Betul Kita akan kembali ke dua murid Dan Clue untuk kalian Clue untuk yang mau jawab Lapan pertanyaan Clue Saya akan harus Kadang-kadang Menjawab pertanyaan yang saya tanyakan Karena mau dibahas lagi Dan gak bisa saya gak bilang Jadi Itu jawabannya tuh Ya mudah-mudahan lah ya Kalian tahu oke Karena gak bisa saya mengelaknya Karena harus disebut Jadi ya Mudah-mudahan peka kalian Mungkin yang telinga oke Oke mantap Mari kita mulai Dengan Ayat Yohanes Dua Satu Ayat Tiga puluh Tiga puluh Tujuh Ya Yohanes satu Ayat tiga puluh Tujuh Yohanes satu Ayat tiga puluh Tujuh Oke Bobi boleh baca Bobi Dan kedua murid Yang mendengarkan Bicara Lalu mereka mengikuti Oke Ada berapa murid Siapa Mengikuti Tuhan Yesus Yohanes Yohanes Pembaptis Ada dua murid Tuhannya Yohanes Pembaptis Mendengar Dia bicara Lalu mengikuti dia Oke Oke Ray coba DA Satu tiga lapan Paragraf lima Desire of ages DA Satu tiga lapan Paragraf lima Kerinduan segala Zaman Halaman Satu tiga lapan Paragraf lima Oke Kerinduan segala zaman Satu tiga lapan Paragraf lima Oke Oke mantap Oke mari kita baca Ada berapa murid ikut Tuhan Yesus Muridnya Yohanes Mereka tinggalkan Yohanes sekarang Betul Karena Yohanes punya Pekerjaan sudah apa Habis Waktu dia tunjuk Habislah misinya Atau dia punya Ministry Sekarang Dilanjutkan oleh Tuhan Yesus Meninggalkan Yohanes Di belakang Sekarang mereka Pergi untuk cari Sabah Tuhan Yesus Satu daripada Kedua mereka Namanya siapa Andrew Saudaranya Simon Yang satu Yang satu Yohanes Evangelist Dia evangelist Yohanes kan Artinya siapa Yohanes Kekasih Yang tulis Wahyu diupatmos Betul Ini dia Baik Yang digoreng Tapi tidak mempan Itu sekali Ini adalah Murid-murid Kristus Yang pertama Terdiri dari berapa Dua Mereka Digeraki Dengan Dorongan Yang tidak bisa Ditolak Dalam hati Dorongan siapa Kekasih Berdasarkan itu Mereka mengikuti Tuhan Yesus Dan ingin Untuk berbicara Dengan dia Jadi Mari kita lihat Mereka cari Tuhan Yesus Karena Ingin bicara Dengan dia Betul Itu kan kita konekkan Mereka cari Apakah cari ini And the lord Whom ye seek Shall suddenly Come to his temple Ini Elsa punya Pajar Jadi mereka Ikut Tuhan Yesus Ingin berbicara Dengan dia Enkses itu Ingin sekali Tapi Mereka Owat itu Kayak Terkagum Jadi Jadi mereka Ikut Tuhan Yesus Lalu Sangking kagumnya Nggak bisa bicara Dan Berdiam diri Betul Dan Berdiam diri Dan mereka Sekarang Sekarang Ter Tertenggelam Dalam Satu Pengungkapkan Kebenaran Dalam pikiran mereka Yaitu Apakah ini Mesianya Itu dia Oke Jadi waktu mereka Ikut Tuhan Yesus Ah Mari kita bicara dengan dia Pas ketemu Ini Mesianya Sangking pikir gitu Nggak bisa bicara Oke Apakah ini Mesia Oke Waktu mereka Dalam pikiran mereka Mereka bilang Ini Apa Apakah ini Mesia Betul Apakah ini Kristus Apakah ini Apakah ini Dibatis Apakah kalian sedang Zoom Waktu kita bilang gitu Oke Kalau nggak senyum Kalau nggak senyum Salah-salah harus Dibilang Men Bersuka citalah Yang ambil Jawaban itu Mereka bilang Apakah ini Mesia Artinya Mereka Menantikan Sapa Mesia Artinya Ini setelah Kapan Bapisah Dia Apakah Ini Mesia Mau lihat Sejauh berapa Ketipannya Ya Sampai situ Yohanes 138 Sekarang Yohanes 138 Kalau sudah Mengerti Alkitab Pas lihat Kata-kata penting Mesia Langsung keluar Berapa ayat Betul Betul Urapi Hujan Akhir Jadi bisa Baca satu Ayat Lalu Dalam Satu Menit Habis Mustahil Oke Wanda 138 Berat Alex 138 Oke Oh sorry Oke Jadi waktu mereka Mengikuti dia Lalu mereka bilang Apakah ini Mesianya Lalu tiba-tiba Tuan Isapa Menoleh ke belakang Oke Dia bilang apa Kamu cari Sapa Mereka bilang apa Kamu tinggal dimana Sapa kamu cari Tinggalnya dimana Oke D.A. 138 6 Dan paragraf 7 D.A. 138 Paragraf 6 Dan paragraf 7 Dua ikut Dua baru ikut ini Mulai dengan Jesus knew Ya mantap Sampai his words Ya all the way Sampai situ Sampai situ ya Mantap Tuhan Yesus Mengetahui bahwa Murid-murid Sedang mengikuti dia Jadi dia jalan gini Dia tahu Sedang diikuti dia Mereka adalah Buah sulung Daripada ministrinya Ministri Ministri Kalau Kalau ministri Ingat apa Apalagi 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 Kalau lihat Ministri Ingat apa 30 Karena orang Mulai ministri Umur berapa 20 Public ministry Mantap Jadi ini Sudah baptis Karena sudah umur berapa Adinya ini tahun 27 AD Karena lahirnya 4 BC Betul Dia inilah Hasil ministrinya Buah sulung Buah sulung Ministri Buah sulung Ministri Buah sulung Ministri Apakah dia sudah Menginjil Kalau gitu Sudah Bagaimana bisa Menghasilkan buah Kalau belum pernah Tabur Dan ada Sukacita Di dalam hati Tuhan Yesus Wow Aduh ini Kalau dipikir-pikir Bisa Beberapa Menit Lamanya Tidak berapa detik Tuhan Yesus Senang Ada yang Percaya dia Walaupun Baru dua Saya mau ikut Tuhan Yesus Tuhan Yesus Sedang senang Di bilik Mas suci Di surga Setiap kali Ada orang Bilang Saya mau ikut Tuhan Yesus Dia senang Apakah kalian Mau Tuhan Yesus Senang Apakah kalian Mau dia Tidak rasa Rugi Waktu dia bilang Saya akan minum cawan Walaupun saya gak tau Saya bangkit lagi Kalian mau dia senang gak Saya maunya bukan main Baru dua murid Ada suka cita Dalam hati Tuhan Yesus Karena dia tau Pada umumnya Orang apa Tolak Oke Suka cita Dalam hati Tuhan Yesus Sementara mereka Response Akan grace Yang menarik mereka Guru Seperti ini Guru Seperti jiwa-jiwa ini Oh sorry Namun Dia urut paling Jadi Ini ceritanya Harus Benar-benar Urutannya gini Dia lagi begini Saya gak tau Dia jalan atau gak Bilanglah dia jalan Jalan atau gak Gak beda Lalu tiba-tiba Ada yang ikut kan Ada yang ikut Dia sudah senyum Cari siapa Waduh Dia gak gini Cari siapa No Dia sudah senyum dulu Baru bilang Cari siapa Tinggal dimana Waduh Apa yang kamu cari Lalu dia berpaling Dan dia hanya tanya Hanya ini yang dia tanya Only Hanya ini Kamu cari siapa Apa yang kamu cari Kalau apa Kenapa dia hanya bilang Cari siapa Karena dia mau kasih mereka Kebebasan Untuk pulang Apakah Tuhan Yesus Tinggalkan tahta surga Kemuliaannya Malaikat-malaikat Yang menyembah dia Bapak Kemurnian Tidak ada kegelapan Dan semuanya Yang gak muat di otak kita Untuk turun Ke Lawannya Yang dia tinggalkan Dan akan ditolak Oleh Pada umumnya Orang di dunia Betul Lalu Waktu dia datang kesini Dua orang Biar dua senyum Dua orang Dan yang tolak banyak Dan cuma dua Kalau manusia Dua Eh kita itu juru selamat Kita Sebetul Betul Betul Duh dapet dua Duh Sini sini Tuhan Yesus apa Cari siapa Sakan-akan Oh bukan Kamu yang saya cari Lupanya Dia gak kasih tanda Bahwa apa-apa Cari siapa Jadi sakan-akan Bisa Balik Apakah Walaupun Tuhan Yesus Sudah tinggalkan segala-galanya Dan Banyak yang tolak Tetap Hak memilih Dia hargai Kenapa Karena gak bisa Menyembah Tuhan Tanpa kasih Dengan terpaksa Mustahil Walaupun cuma Satu orang pun Yang sembah Dia Yang selamat Yang penting Sembah dengan apa Kasih Dan tidak terpaksa Awalnya 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 Tuh Apakah Apakah Kerinduan segala-galanya Buku yang Dasat sekali Sebenarnya Kalau mau Kalau Kalau Sudah musim Kering Kalau sudah musim Kemarau Baca kerinduan segala-galanya Bagusnya di musim Kemarau Kemarau apa Arinya Panas Kenapa Baca kerinduan segala-galanya Di musim kemarau Kenapa Musim kemarau Tidak hujan Kalau jarang hujan Tolong baca Pasti Laterain dari sini Betul sekali Betul Dari Hanya satu Tujuan Mereka Sadari dalam kepala mereka Waktu Waktu dibilang apa Kamu cari siapa Cuma satu Yang mereka tahu Di otak mereka Waktu mereka ikut Cuma satu Cuma satu Jadi kalau dijawab Cuma itu yang keluar Enggak Yang mana yang dijawab Keluar Enggak Cuma satu Dari yang mereka tahu Dalam otak mereka Cuma satu Mereka bilang apa Yang penting One presence Hanya satu Yang mengisi Mereka punya pikiran Lalu mereka ungkapkan Pikiran mereka Guru Tinggal di mana Dalam percakapan yang singkat Di jalan Di jalan mereka tidak bisa menerima Yang mereka cari Apa artinya Artinya Waktu Tuhan Yesus Jalan begini Lalu bilang Dia Ikut Lalu dua ikut Nampaknya Sebelumnya Banyak orang Sudah apa Sudah mulai kerumuni Apa Sudah mulai kerumuni Tuhan Yesus Atau mau bicara Dengan Tuhan Yesus Apakah ini Sama dengan Lazarus Mau bicara Lalu banyak orang tinggi Betul Eh Sakius Lazarus Mirip-mirip Usnya Sakius Mau ketemu Lalu mereka bilang Aduh gak enak Kalau ketemu Karena saya pengen tahu Bukan cuma bilang Eh apa kabar Dari mana Enggak Saya pengen tahu Dalam Betul Saya pengen tahu Detail ceritanya Ya Gedy Kalau Gedy Tanya sesuatu Bukan main detail Betul Betul kan Itu dia Jadi Saya mau tahu detail Saya gak Cuma mau tahu Dan kalau banyak orang Bisa detail gak Kalau cuma lewat gitu Halo Apa kabar Oke bye Tinggal di mana Oke Oh saya gak puas Dengan itu Saya pengen tahu semuanya Jadi cuma itu Saya mau tahu Jadi mereka bilang Tinggal di mana Kenapa Karena Kalau kamu tinggal di situ Udah gak banyak orang lagi Supaya kita bisa duduk sendiri Di kaki Tuhan Yesus Mereka ingin untuk sendirian dengan Tuhan Yesus Duduk di kakinya Dan dengar apanya Makanya Tinggal di mana Tinggal di mana Supaya kita mau ke rumah kamu Karena di rumah kamu Cuma kita apa Bertiga Apakah ini orang-orang lapar ini Oke Itulah latar belakang ceritanya Lalu kita lihat Jawaban Tuhan Yesus Di ayat 39 Yohanes 1 39 Oke Jadi Waktu Tuhan Yesus Senyum Betul Dia senyum Ada dua orang yang terima Kalau dia bilang Cari siapa Jawaban mereka apa Supaya kita bisa Berbicara sendiri Tinggal di Mana Kalau Tuhan Yesus bilang apa Oh saya tinggal disitu Di bawah pohon Make sure kamu jangan Kesasar ya Betul kan Kalau kita Oh make sure kamu datang ya Perlu dijemput Gak ada mobil Saya jemput Gak ada uang Saya kasih Yang penting kamu datang kan Pak Kebebasan memilih Tuhan bukan main beratnya Ini menunjukkan Biarpun saya mau mati untuk kamu Kamu tetap harus apa Pilih sendiri Gak boleh di Gak boleh di Kasih kulu Kalau memang cinta Ikut Kalau gak Enggak Tuhan main ya Lalu dia berapa Datang melihat sendiri Apakah Kalau saya jawab Datang melihat sendiri Lalu Lalu Mungkin teman saya bilang Bagaimana kalau dia gak tau rumahnya Kasih adresnya Karena kamu sudah pindah Aduh Artinya Pindah cari 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 orang Apa saja Untuk kebenaran ini Apakah ada alasan yang membuat Aduh Gak bisa Ada Kalau gak cari sendiri Gak akan dapat Gak akan dapat Ini pelajaran Kelas berat untuk kita Dimanapun Apapun Di Di US Ada Pepatah yang kata-kata gini Kebetulan lagi hujan Tukang pos disana Dia punya Moto Moto atau pepatah Mereka punya pekerjaan Bukan Hujan sekalipun Salju sekalipun Digonggungin Anjing galak sekalipun Badai sekalipun Halintar sekalipun Kamu punya surat Akan dikirim Di rumah Itu dia Jadi kalau salju Nanti dia gak Akan datang Akan datang Artinya Kalau Tuhan Yesus Adalah Memang Yang saya butuhkan Tidak ada Alasan Di kolong langit Kenapa saya tidak bisa Duduk di kaki Tuhan Yesus Dan makan firmannya Betul? Tidak ada alasannya Ini pelajarannya Oke Kita lanjut Datang dan lihat sendiri Sudah jam berapa ini? Ih Tiga menit Oke Artinya kita akan lihat Apa artinya Datang sendiri nanti Dan waktu Mereka bilang Datang sendiri Jam Keberapa Itu terjadi Jam Sepuluh Atau jam Kesepuluh Kita akan belajar Apa itu Oke Kita akan lihat Apa arti Kamensi Kita akan belajar Apa artinya Jam begini Waktu kita kembali Tapi nanti kita akan Datang ke sini Instruksi Lalu Grup Karena kalian banyak tugas hari ini kan 8 pertanyaan Dan 8 ayat Oke Karena waktu sudah Habis Apakah saudara-saudara sudah mengerti sejauh ini Satu saja Mengerti Kurang mengerti Agak mengerti Mengerti sekali Pertanyaan ini berlaku untuk semua Dalam kategori apapun Pengertian saudara-saudara Pertanyaannya lah Apakah melalui firman Tuhan yang kalian dengar ini Kalian lebih cinta juru selamat kalian Itu saja Cuma itu saja Saya Setiap belajar Setiap berikan Lebih cinta rasanya Lebih Mau hidup Dan mati pun Kalau pun Kalau diberikan kekuatan untuk dia Karena bukan main Dia sudah lakukan segalanya Untuk saya Men Saya mau lakukan segalanya Supaya waktu masuk seruga Saya puas Enggak ada yang ditahan-tahan Dan saya bisa menikmati Hidupan kekal Bersama Saudara-saudara semua Mari kita berdoa Bapak di surga Kami berterima kasih Bagian pertama daripada hari ini Sudah selesai dengan baik Kami sudah Makan mana dari surga Kami percaya Engkau selalu menolong Bicara dalam hati kami Untuk mengingatkan Waktu sudah sangat singkat Kami mau lebih Lihat betapa Besar Dan dalam Luas Lebar Tinggi Dan dimensi Yang tidak Bisa terpikirkan pun Tidak cukup Untuk mengisi Betapa besar Kasihmu Terima kasih Untuk dapat melihat sedikit Dan menggugah hati kami Bahwa ada yang sangat Pencintai kami Terima kasih Bapak Kami sangat terharu Hati kami Bagaimana Yang kau datang Dikati agar kami bisa dikuatkan Dipulihkan Dan tenaga itu kami bisa gunakan Untuk terus Lebih Mengenal Dan lebih Percaya Di saat Di saat Semua Hal duniawi Tidak Ada lagi Untuk Menghidupkan kami Kami sudah Sangat Percaya akan Kau Terima kasih Bapak Untuk mendengar Dan selalu Mau menjawab doa kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Amin Selamat Makan Sampai ketemu 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 Terima kasih.